Halo guys, David disini dan ini adalah Vivo V9. Sebelum hape ini dilaunching, saya ada sempet bikin satu video yang ngebahas soal rumor spesifikasi dari hape ini ya. Dan ternyata yang nonton video itu nggak sedikit, padahal kan itu cuma rumor doang. Mungkin jumlah penonton yang banyak itu udah bisa dijadiin tanda-tanda awal lah, kalau sebenarnya banyak yang nungguin hape ini. Mau hapenya ditungguin buat dibeli, atau disindir karena launchingnya diadain super megah, sampai temen saya yang nggak terlalu perhatiin dunia gadget pun bisa ngeh kalau ada hape Vivo baru, itu terserah. Yang pasti, hape ini populer. Ya, pada akhirnya sebagian spesifikasi yang kita bahas di video itu memang nggak bener sih, tapi spesifikasi asli dari hape ini sedikit bikin saya agak terkejut. Prosesornya masih Snapdragon 450, RAM-nya 4GB, memori internal 64GB yang bisa diekspansi pake kartu microSD, ukuran layarnya 6,3 inci dengan resolusi Full HD+, kamera belakangnya ada 2, 13MP, dan 2MP buat mode portrait, kamera depannya tentu aja 24MP, baterainya 3260 mAh, dan sistem operasinya udah Android Oreo. Sebenarnya spesifikasi tadi nggak bisa dibilang bener-bener spesial ya, tapi saya tetep agak kaget aja, karena V9 ini dijual dengan harga Rp 4.000.000 kembali Rp 1.000.000. Yep, sebagai perbandingan Vivo V7 Plus yang diluncurin tahun lalu, yang pake chipset yang sama dan layarnya cuma 720p doang itu, harga awalnya dipatok Rp 4.7 juta. Sekarang pun harga paling murahnya masih Rp 3.8 juta loh. Jadi kalau anda minat buat beli V7 Plus, ya mending urungin niat anda deh, dan pertimbangin si V9 aja. Apalagi perkembangan V9 kerasa lumayan jauh sama pendahulunya itu. Contohnya di bagian desain. Sekali liat aja, kita bakal langsung ngeh kalau desain dari V9 ini ngikutin si iPhone X. Ya, suka nggak suka, setuju nggak setuju, HP-HP Android jaman sekarang memang pada ngerapin desain beginian, kecuali Samsung. Saya sendiri nggak masalah lah sama keberadaan poni di layarnya. Justru pas nge-review iPhone X kemarin, saya malah kasih review positif karena desainnya kelihatan unik. Itu waktu itu ya. Tapi buat sekarang, ya kesan saya jadi biasa aja karena desain begini udah tambah mainstream. Di bagian belakangnya sendiri, dia kelihatan lumayan cakep kok. Sekilas, dia ada ngasih tampilan ala-ala kaca gitu, biar kelihatan lebih mewah. Kamera sama sensor sidik jarinya juga dikasih lingkaran warna emas, biar efek sultannya agak-agak nambah gitu. Tapi feel mewah ini cuma kerasa di mata doang ya, soalnya waktu kita pegang, ya bakal kerasa banget kalau bodi HP ini kebuat dari plastik. Bobotnya ringan, terus kalau digenggam juga nggak terlalu solid-solid banget rasanya, dan sidik jari juga mudah banget menempel di bagian ini. Kelihatan nggak? Saya ngarep kalau Vivo bakal nge-sliding ban plastik begini dan diganti dengan ban metal. Atau malah kaca beneran di seri V selanjutnya, biar kesan mewanya bukan cuma di mata doang. Saya yakin kalau mereka pasti bisa, soalnya di V9 ini mereka sukses nge-sliding masalah utama mereka di V7 kemarin, yaitu kualitas tampilan layarnya. Tampilan layar di V7 Plus kemarin ya memang jadi kelemahan utama banget deh. Layarnya gede, tapi resolusinya 720p doang. Di V9 kali ini beda. Layarnya memang gede, 6,3 inci, tapi layarnya nggak kerasa gede-gede banget di tangan. Dan yang paling penting, kali ini resolusinya udah 1080p, jadi gambar yang dihasilin pun udah lumayan tajem. Warna yang dihasilin layarnya juga kerasa ringan, atau adem lah di mata. Karena kontras warnanya nggak tinggi-tinggi banget. Semuanya kerasa pas deh. Awalnya saya ngirain kalau tagline perfect view di AP ini cuma gara-gara model poninya doang, tapi ternyata kualitas layarnya juga bener-bener ditingkatin kok. Walaupun tentu aja nggak bakal sampai ke level perfect kayak tagline-nya. Buat sekarang, ya masih jauh lah dari kata sempurna. Apalagi ada beberapa aplikasi yang belum ngedukung layarnya V9. Contohnya Instagram. Waktu kita lagi ngebuka stories orang lain, bakal kerasa kalau titik-titik bagian atasnya kepotong. Atau pas kita lagi pengen ngubah model tulisan di stories kita, bagian itu juga kepotong, jadi kerasa belum optimal deh. Untungnya ini cuma kelemahan yang bisa diatasin pake update software. Jadi semoga bisa dihilangin deh. Ngomong-ngomong soal kelemahan, mungkin pemakaian chipset Snapdragon 450 yang ada di hape ini bakal jadi kelemahan yang nggak bisa dihilangin buat sebagian orang. Ya, soalnya hape yang lebih murah aja udah pake chipset yang lebih kenceng. Oppo F7 yang sekelas dia aja, baik dari sisi harga maupun merek, udah pake Helio P60 yang powernya lebih tinggi. Saya sendiri nggak terlalu ambil pusing soal itu ya, soalnya saya belum nemuin masalah yang berarti selama pake CV9. Performanya mulus waktu dipake buat nge-scroll, main game lancar, dan kemampuan multitasking-nya juga udah bagus. Tuntutan saya ke sebuah chipset memang nggak ribet-ribet amat lah. Kalo kelasnya tinggi ya bagus, tapi kalo kelasnya rendah ya minimal dia nggak nge-lag. Saya lebih mikirin konsumsi daya hape-nya yang untungnya bagus di V9 ini. Selama saya pake, saya belum pernah kehabisan baterai dalam jangka seharian. Biasanya pas malem, pasti masih ada aja. Sisa baterainya buat dipake nge-sosmed sebentar sebelum tidur. Kalo buat dipake 2 hari tanpa di-cas, jelas nggak bisa ya. Tapi buat seharian aja udah cukup banget. Nah, selain tagline perfect view tadi yang ngandelin layarnya, Vivo V9 ini juga punya satu tagline lagi yang disebut perfect shot. Kali ini mereka bukan cuma ngandelin kamera depannya doang, tapi juga kamera belakangnya. Biasanya kan Vivo selalu pamerin kamera depan aja, perfect selfie, tapi kali ini agak beda. Mereka ngandelin dua-duanya. Bahkan mereka ada ngasih ekstra kamera 2MP di bagian belakang, supaya bisa hasilin efek foto bokeh. Apakah kameranya memang sebagus itu? Yup, kualitas kameranya memang bagus. Tapi masih dalam level HP 4 juta aja. Kalo bagusnya mau nyentuh level 6 juta ke atas, saya rasa belum ya. Dynamic range yang dihasilin memang bagus, tapi buat ukuran HP 4 juta. Detail oke, itu buat ukuran HP 4 juta juga. Warna juga udah lumayan bagus, buat ukuran HP 4 juta. Kemampuan lowlightnya juga... ini nggak deh. Kalo lowlightnya keliatan biasa aja. Detailnya kurang, masih rentan blur, dan warnanya juga agak puder. Biasalah buat HP 4 juta. Foto yang pake efek bokeh juga sama kualitasnya. Biasa aja. Dan masih ada bagian-bagian blur yang nggak rapi. Justru yang levelnya di atas 4 juta adalah... lagi-lagi kamera depannya. Yang saya akuin memang bagus kualitasnya. Supaya kamera depannya kerasa dapetin perkembangan, Vivo ada ngasih fitur selfie lighting juga buat ngedit hasil foto selfie kita. Yang ngerasanya pernah saya liat. Hmm, dimana ya? Hmm. Ya, sekarang kita lagi ngeliat suasana yang biasa di jalanan Jakarta. Yaitu macet sampe maju aja susah. Ini tangan saya lagi diem banget ya. Tapi masih keliatan agak sedikit goyang. Karena dia belum punya optical image stabilization. Terus kalau kita coba ajak jalan, ini ada yang lagi motret-motret. Memang spot di sini lumayan bagus sih. Di sini keliatan kalau bagian yang gelap di sebelah kanan masih bisa keliatan dengan baik. Dan di sebelah kiri juga bagian yang terang bisa keliatan dengan baik juga. Sana langit-langitnya juga ada keliatan awannya. Masih lumayan jelas. Walaupun ya ini agak lumayan trik. Tapi nggak trik-trik banget. Masih ada awan-awannya. Terus kalau buat kualitas warnanya kayak begini sih. Ini telur yang dibuat dari gelas aqua ya. Ya, kira-kira beginilah kualitas video dari kamera belakang Vivo V9. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo V9. Kalau dilihat sih, kalau dilihat dari layarnya muka saya kelihatan udah cukup jelas ya. Nggak terlalu gelap ataupun terlalu terang. Tapi di belakang sana langitnya udah agak mendung. Tapi juga nggak mendung-bendung banget. Di sana kelihatan putih banget ya. Cuma nggak terlalu masalah lah asal muka saya bisa ditampilin dengan jelas. Goyangannya juga nggak terlalu ngeganggu banget. Malah kelihatan agak stabil gitu. Jadi kamera depannya memang lumayan oke. Suara bus lewat. Di sini tuh ada bus lewat. Jadi semoga suaranya bisa ditangkap dengan baik. Baik suara saya maupun suara busnya. Jadi kesimpulannya apakah Vivo V9 ini recommended? Tergantung. Kalau Anda adalah penggemar chipset yang angkanya tinggi-tinggi atau HP yang bahannya nggak boleh dari plastik, masih banyak HP yang lebih recommend daripada si V9. Tapi kalau Anda nggak termasuk di kedua kategori tadi, V9 adalah HP Vivo yang paling recommended dibanding HP-HP Vivo yang pernah saya review sebelumnya. Layarnya bagus, speknya juga nggak bisa dibilang jelek, baterainya oke, kualitas kameranya bagus apalagi kamera depan, dan yang paling penting harganya masuk akal buat merek kayak Vivo. Akhirnya saya bisa bilang kayak gini ke HP-nya Vivo. Kalau HP-nya jelek ya wajar dikritik, tapi kalau dia bagus, ya jangan sembunyiin pujian juga kan? Jadi ya, Vivo V9 ini kali ini dapat pujian dari saya. Demikian review gadgetin untuk Vivo V9. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!